Halo selamat datang di channel saya untuk kalian yang lagi nonton video ini semoga selalu dalam posisi yang sehat dan tak sempat ya Oke teman-teman kali saya akan mencoba untuk mereview dari memory card ya micro SD di sini adalah tipenya Kingston kanvasi light plus dengan kapasitas 2 GB yang kecepatannya disini tertulis yaitu 100 MB per second dengan sertifikat A1 temen-temen atau dengan logo A1 di sini bisanya satu ini yang lancar digunakan pada aplikasi aplikasi Android teman-temannya disitu kita lihat bahwa ada gambar HP Android sepertinya disini memang dibuat untuk kompatibel dengan Android dan juga kamera teman-teman Nah di sini saya mencoba review ini karena memang saya lihat bahwa hype nya atau kita lihat di reviewer YouTube sepertinya jarang sekali teman-teman untuk channel review ini disini saya beli ya sepertinya ini original teman-teman jadi kita akan mengecek bagaimana performanya teman-teman ini sebelum saya mulai silakan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi teknologi setiap halinya Oke kita mulai saja yang pertama teman-teman di sini saya memang penasaran dengan produk ini ya jadi saya cari referensinya Apakah Kingston benar-benar mengeluarkan produk ini teman-teman Nah di sini ternyata ketika saya lihat di Kingston.com dia juga mengeluarkan microSD kan pahas select plus yang penggunaan konsumen dan kapasitasnya 32 hingga 512 teman-teman jadi yang paling kiri itu kalau kecepatan bacanya 100 MB per detik ya di sini kecepatan tulisnya 85 MB per detik atau per second teman-teman Oke seperti video sebelumnya teman-teman kita akan menggunakan aplikasi androbance ini akan mengetes apakah performa microSD ini tidak memberikan beban pada HP kita teman-teman jadi pada tes sebelumnya ketika IOPS ya di situ ada input output per second jadi di situ ketika IOPS nya itu kurang dari memori internal maka disarankan teman-teman untuk memberikan SD card yang lebih tinggi Nah di sini kita pilih target partition teman-teman di sini kita akan mengecek pada storage internal kita dulu jadi kalian pilih data lalu kita lakukan measure dan lakukan run all benchmark teman-teman lalu kita pilih yes nah di sini kita tunggu saja berapa kecepatan yang kita dapatkan teman-teman di teman-teman tidak perlu waktu lama untuk memori internal dalam pengecekan speed testnya jadi di sini sudah kita dapatkan teman-teman Nah kita akan mencoba untuk mengecek special treat ini adalah kecepatan membaca teman-teman yaitu 167 dimana kecepatan menulisnya yaitu 83 atau kecepatan copy nya ya di situ random read atau IOPS 97,29 nah ini yang didapatkan oleh memori internal teman-teman lalu random write nya yaitu 8,6 dimana di sini juga adalah kecepatan IOPS disitu ada skornya teman-teman menjadi IOPS pada random read itu yaitu 249 untuk write nya adalah 2203 teman-teman dan di situ juga dites pada SQLite disitu ada insert update delete dimana memiliki skor sekitar 1 hingga 2 detik nah sekarang kita akan mencoba mengetes dan membandingkan apakah ke memori yang kita gunakan ini bisa memiliki skor yang seimbang teman-teman ya atau memiliki skor yang cukup baik kita lakukan setting lalu pilih target partition disitu kalian pilih storage nah disini kalian sudah pilih memberikat lalu kalian lakukan run all benchmark dan yes oke kita tunggu teman-teman ya makad cozy dan ya lanjutkan 2 kita teman-teman kita sudah mendapatkan speedtest yang dihasilkan oleh Kingston kanvas select plus ini disitu kita bisa melihat bahwa sekensual read kecepatan bacanya teman-teman yaitu 86 mbps lalu untuk rate nya yaitu 25 MB lalu disitu IOPS nya random rate nya yaitu 15 teman-teman lalu random rate nya yaitu 5 mbps kalau kita lihat memang value nya atau angkanya sebenarnya jauh teman-teman ya dari memory internal kita tapi sepertinya dia cukup sesuai cukup akurat dengan speed yang diberikan pada keterangan di kemasannya yaitu 100 mbps temen-temen nah disitu pastinya ini adalah kecepatan read nya teman-teman ya Nah disitu eski light nya disitu 1,8 detik nah disini hampir sama teman-teman satu hingga dua detik teman-teman untuk eski light insert update dan delete nya oke teman-teman ini adalah review dari saya untuk Kingston ini apakah ini worth it untuk kalian menurut saya ini cukup baik teman-teman untuk penggunaan aplikasi teman-teman ya tapi sepertinya tidak untuk game teman-teman disini dengan calon teman-teman milik saya adalah HP dengan menggunakan teknologi UFS2 teman-teman ya jadi bukan IMMC itu artinya memang kalau dilihat teknologi nya micro SD dengan UFS2 ini cukup jauh teman-teman jadi ini ini menurut saya masih cukup baik digunakan untuk kalian jadi sebenarnya ini adalah produk yang saya coba cari dan ternyata saya mendapatkan produk baru ini teman-teman biasanya saya beli sandis jadi supaya saya tahu bagaimana performa ini dibandingkan dengan sandis teman-teman untuk teman-teman yang pernah menggunakan micro SD lain barangkali bisa melakukan perbandingan bisa komen di kolom komentar ya mungkin kalian punya penilaian yang lebih atau penilaian yang lain dari micro SD yang kalian gunakan terima kasih untuk kalian sudah nonton video ini silahkan klik like untuk kalian juga masukkan ke kolom komentar untuk kalian yang ingin pertanyaan ingin diskusi tentang topik ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya